Intro Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di tingkat pedagang selama Ramadan ini, akhirnya menurun. Bahkan ada kebutuhan yang justru tetap stabil selama Ramadan. Harga kebutuhan bahan pokok yang dimaksud yakni seperti kebutuhan yang kerap dibutuhkan masyarakat, yakni jenis cabai, yang mana sebelumnya harga cabai merah di harga Rp75.000 per kilogramnya. Namun saat ini justru turun di harga Rp40.000 per kilogramnya. Cabai rawit merah sebelumnya Rp65.000 per kilogram, saat ini turun di harga Rp50.000 per kilogramnya. Begitu pula cabai rawit sebelumnya di harga Rp60.000 per kilogramnya, kini turun di harga Rp40.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang di pasar Tanggur Raju Iliar Gira membenarkan, jika selama Ramadan ini, ada beberapa kebutuhan pokok yang berangsur turun, terhusus jenis cabai, dan selain itu beberapa jenis cabai juga terdapat beberapa jenis sayuran yang tetap stabil. Meski demikian di prediksi, terhusus jenis cabai akan kembali naik, terutama ketika seminggu julang lebaran. Sebab kebutuhan meningkat ketika mendekati lebaran mendatang. Hal sendada juga diungkapkan Hilda, meski sejumlah kebutuhan bahan pokok ada yang turun maupun tetap stabil, namun ini menjadi hal biasa bagi para pedagang. Sebab yang terpenting, stok selalu tersedia di tingkat pedagang. Walaupun selama Ramadan ini, sepi pembeli dirasakan pedagang, namun para pedagang tetap seperti biasa menjajakan dagangannya. Dari ini turun, 2 hari lalu sudah turun. Kita 40, 70, 75. Cetang biasanya 6 limon, ini 50 ribu. Itu naik tuh, kentang naik. Naik ya? Kentang naik, kentang 16. Paling-paling nanti kurang seminggu, Ramadan, baru naik lagi. Tidak berani banyak. Tidak berani banyak ya? Tapi soalnya naik turun, tidak berani banyak. Untuk cabai merah berapa sekarang? Cabai merah hari ini sekitaran 45. Sebelum sempat berapa? Sebelumnya 70, 75. Cabai rawit setannya tetap. Berapa tuh sekarang? Sekitar 75 masih. Awal puasa sampai sekarang masih. Tanjung Jabom Barat, Ardian Saputra, Bungo TV